Intro 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 Wey disediain minum nih Mantep dong Nginep ini mah Nginep ya buningsi ya Dari senet Nginep ya Tauh buh Harus izin dulu Apa ditang lagi neng? Ntar kipas ditempel Ntar kipas Kipas kan nanti buat dipake malem Nanti kipas buat dipake malem kan Ditaro aja Ditaro buat apa? Taro aja Magikom sama kompor yang ditaro Oh Magikom sama kompor taro ya Intro 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 Ya ini baru dateng soalnya Assalamualaikum Saat bu Saat pak Mantep Itu abis itu Nganterin bahan-bahan buat buningsi Aku mau liat-liat kesini Aku mau liat-liat kesini Banyak yang nanyain Soalnya gimana progres rumah buningsi Wih udah jadi tuh Itu Sekali ya Kalau 4 minggu Tergantung barang sendirii tapi udah-udah terbentuk loh bagus nih kamar satu kamar dua kamar tiga nih Oh kamar mandi ini buat ruang tamu nih keren loh mantap loh permisi ini ruang tamu yang nyanti ruang tamu jadi masuk ke dari sini nih masuk dari sini ini dapur masuk dari dapur juga bisa kan Oh satu pintu berarti ini doang ya Oh iya Oh iya ini dapur-dapur mungkin sini kali ya terus nanti ini kamar mandi apa ya dari sini ya Oh iya bener WC buat mandi dah Oh iya bener-bener wih Alhamdulillah dapet tiga kamar lu Rani loh Alhamdulillah saya ha ya terisal Pak ha kalau nggak bisa kan ya masak Oh gitu iya berkat Bapak juga berarti Pak ya mantap lah dua ini kalau menunggu kita kita-kita ya oh Bapak ya masak 2 2 oh hahaha tapi udah udah rapi muda sih nanti Rani rencananya dimana kamarnya sini sih oh sini ya Abang dia di sini nih Abang dia saya pahami nih oh Oh iya bener-bener iya bener-bener iya bener-bener iya bener-bener iya bener mantep loh keren loh ini pasti jadinya keren banget loh asli iya kan iya ibu makasih banyak aduh aduh Alhamdulillah berapa minggu nih Rani berapa minggu nih ini udah 3 minggu ya 2 mingguan lah terus gimana Rani perasaannya sekarang apa perasaannya banyak yang peduli sama Rani semuanya gimana perasaannya senang sih senang ya nah terus eh mamah gimana Umi Umi gimana sekarang Umi udah membaik udah membaik ya Alhamdulillah suka itu gak suka pup di ini lagi gak di kasur lagi ya udah nggak udah di kloset udah di kloset ya kalau pup di kasur lagi nanti omelin jangan di omelin dibilangin gitu iya terus nanti Bapak suka pulang gak sekarang ke kontrakan pulang kalau ada Umi mau bareng oh kalau ada Umi mau bareng oh ya Alhamdulillah kalau kayak gitu terus nanti Rani mulai sekolahnya kapan gak tau saya belum ngomong di dalam ujian sih nanti selesai ujian oh berarti setelah lebaran ya gak tau juga tapi yang pasti kan udah udah di cover ya maksudnya udah dibantu nanti kan untuk sekolahnya ya jadi ini kita info nih ke teman-teman semuanya ini pembangunan rumah renovasi Rani itu banyak juga yang peduli ada kooperasi baby sariah terus ada apa namanya relawan-relawan dari warga sekitar juga Kak Ijal tuh sama Pak Apit ya Pak Apit juga terus sama siapa lagi kooperasi BMI terus siapa lagi Pak Hamja Pak Hamja itu siapa Pak Hamja juga terima kasih buat donatur terus siapa lagi Pak Ibal Pak Ibal pokoknya banyak yang peduli sama bunisi ada lagi Pak Mamat terus siapa lagi Pak Apit ya sama donatur-donatur yang lain ya nah itu dia jadi itu peduli semuanya oh relawan semua Bapak-bapak juga pada bantu semuanya tuh tuh Bapak tuh mantep tuh mantep lu dong Pak mantep lu mantep mantep Alhamdulillah itu penyanyi kerja tuh hati-hati tadi Pak Ramin ini begini iya Pak Ramin ya juga-duga bongkar semua enggak iya iya suhu bikin karena Pak Tanya nungguin batang nungguin batu gitu buat tergasi ini terus nungguin ditiksa wah ini udah udah layak gitu iya harus dibongkar semua kan sama Pak Lurah juga kan Pak Lurah, Pak Camat mantep ya wah mantep semuanya pada peduli tuh sama Rani sama Buningsi juga sama keluarga Rani juga yang udah nyekolahin banyak loh yang peduli loh berarti emang Pak Pak Ramad ya yang itu ya eh Pak Pak Mahmat Pak Mahmat yang ide tuh buat dibongkar semua karena kan emang udah yang idenya Pak Ramin idenya Pak Ramin tuh tadinya cuma 2 kamar sekarang 3 kamar 3 kamar dari awal oh 3 kamar dari awal oh 3 kamar dari awal ya oh yaudah Alhamdulillah lah iya abis sekarang jadi kamar terus estimasi kapan jadi Kak Ijo pertengahan puasa udah bisa diperhatikan pertengahan puasa ya pertengahan puasa ya oh yaudah selamat lambatnya oh selamat lambatnya ya oh yaudah oh sabtu minggu libur ya oh ya materialnya dari kooperasi ya dari kooperasi BMI Sariah terimakasih kooperasi BMI semoga sukses terus dan makin banyak cabangnya terus tadi kan aku belanjain pake uang donasi yang dari kemarin itu ada 2.800.000 aku belum hitung lagi tuh setelah belanjainya dapet berapa nanti akan aku update di Instagram nah sisanya sisanya itu maksud aku aku mau nanya nih apa yang nanti dibutuhkan bener bener dibutuhkan ya gitu loh itu jadi sisanya itu apakah nanti buat perabotan kan pasti kan apakah baju baik kah atau apa itu makanya jadi kita saling kolaborasi aja gitu loh jadi biar nanti uangnya itu bener bener bermanfaat itulah kajal makanya gimana nih kajal kalau emang arjenmark kita kan gak tau ya cepat tertahul lama nih buning selahiran jadi paling kita antisipasi sih kan baju tuh tadi aku baru beli beberapa aja ada dari baju-baju bayi ah 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 baju-baju bayi terus warga juga yang masih bagus ada yang kasih kayak membok yang paling itu sih keperluan bayi kayak paling kasur bayi gitu kasur bayi ya gitu gitu lambu itu kajal udah beli semua atau belum belum ah baru baju-baju aja iya baju juga baru 1-2 nah maksud aku gini kajal jadi kita misalnya kajal beli apa aku beli apa gitu loh jadi biar melengkapi gitu loh makanya kan kalau misalnya kita takutnya kita beli kelambu terus kajal beli kelambu nah kan sama gitu loh jadi mendingan buat yang lain kan gitu makanya apa yang dibutuhin biar kajal juga kabarin ke kita gitu biar enak kan jadi kita tuh biar semuanya jelas gitu loh biar semuanya jelas gitu loh dan semuanya kan khususnya kita ya yang mengumpul-mumpulin donasi ini buat keperluan buningsi buat keluarga gitu ya rani ya gitu terus untuk lahirannya gimana lahiran sih kemarin itu udah konsultasi ya sama bidan nah itu sulitnya buat sekarang tuh buningsinya tuh susah kita mau ajak ke puskesmasnya kan sedangkan bidan itu kan harus cek apa ke poli iya poli poli umum ya iya nah itu dari pagi tuh aku ke puskesmasnya gak mau oh gitu karena sama warga pun udah dikujuk gak mau lah kalau misalnya pihak puskesmasnya ke rumah mau gak kira-kira karena kan harus di ini kak di cek ya ke lab oh ke lab ya iya gak maunya kenapa dia ya itu alasannya capek gak boleh lakunya jadi kayak udah kembali lagi kayak kemarin oke puskesmasnya jauh gak? lumayan kalau naik angkot dari tubuh mau ke puskesmasnya jalannya lumayan terus kalau misalnya mau bawa puskesmas pake-pake jauh? iya jadi kita tuh kalau mau bawa dia paling nyanyi mobil nyanyi mobil kalau gak menghasan tuh yang depan tuh ada ya angkot ya besok kerja gak berarti coba nanti kita takut-takutin guning sih ya biar biar dia mau puskesmas ya segitunya udah sama warga itu udah ditakut-takutin kalau rumahnya dipasang kamera kalau gak mau dibawa orang rumah sakit kesitu jawabannya yaudah mana orang rumah sakitnya gitu jadi sekarang udah susah lagi loh gimana ya kalau mas saya sih pasti saya tarik saya tarik beneran kata Rani nyanyi ini mau lahiran masa iya kata saya ya mules-mules ya kayaknya mah itu mah mas kecapean di jalan kontrasi palsu kontrasi palsu ya cuma hoax doang ini kemana nih kebawa nih kemana di sini nih aku bilang kemana nih ya ternyata nih ada nih tuh diterimanya kajal ya berarti aku udah gak megang ini lagi ya gak megang berkas-berkas buningsi ya biar kajal aja semuanya lah yang tau lah makanya kan apakah kita buat nge-save juga nge-save apa keuangannya iya buat lahiran itulah makanya soalnya kan ini harus bener-bener dipikirin bu itu makanya aku aja sama bidan desa ya itu dari buningsi pulang tuh buningsi pulang tuh buningsi pulang tuh buningsi pulang tuh langsung aja ketemu kan ngomongin itu gimana nih kita untuk ke depannya buningsi lahiran ya masih gitu buningsi ini kan susah kemarin aja ke posyandu sini cuanya berang doang aku satu jam lebih ngebujuknya kak baru dia baru mau mandi baru mau ke seberang kalo misalnya ke puskesmas seminggu berapa kali belum gak tentu sih kak itu juga kemarin karena mau ini aja mau cek lab jadi langsung konsultasi ke dokter kandungan di sana jadi kalo nanti lahirnya kan bisa rujukannya enak bener-bener karena udah ditangani sama puskesmas kan nah berarti semuanya kita kan misalnya hari Senin sampe Jumat kapan bisanya baru kesana iya dari jam 8 pagi gimana dong kalo kayak gitu iya makan tadi tuh udah dari pagi aku udah bangun kan kesitu sekalian ngasih obat membujuk mungkin tetap gak mau aku tuh lagi hamil lagi yang gak tau kalo gak dibawa pesan emang gak tau hamil iya kalo gak pesan emang gak tau amil udah brojol iya kayak anak kedua iya gak punya adek lagi nanti iya ting-bating ya ting-bating yaudah yaudah deh nanti coba gitu aja kali ya kalo misalnya dia susah video call aja kali video call aku jadinya biar enak siapa tau mau ya iya siapa tau mau gitu iya siapa tau mau gitu iya siapa tau mau gitu tapi biar enak kan kalo kayak gitu yaudah terus lampu udah belum sama cocep udah belum apa pasang lampu ya yaudah udah nih dikit lagi udah selesai nanti biar pertengahan puasa kita liat kesini mungkin nanti puasa juga udah mulai mulai nampak sih ininya ya awal puasa Itu karena nyamak diampungan itu aja, karena latihannya tidak tua Oh, latihan ya? Tadi anak nyamak Iya, apa yang tuh? Oh, udah dipasang tuh itu-itu, opak Kampungnya Alhamdulillah sih Oh, ini tuh, udah dipasang tuh Tuh, menengkar ke sini tuh Tuh, jadi agak terang lah sedikit lah Daripada ini kan Udah Pak Yanto, tenang, tenang Eh, apa-apa Terus kerja di masjid ini, bantu-bantu lagi ngeser Oh, iya Alhamdulillah Terus berisi yang mana? Gak tau Tapi tadi udah pulang Udah pulang ya? Iya Kita ngasih juga makan-makanan Dan udah selesai Kita udah, apa namanya ya Ngeliat juga renovasi di sana Jadi nanti lampu juga udah ditambahin semuanya Jadi, itu nanti Ini aku kasih uang Aku kasih uang nanti buat Bayar Bayar lampu Bayar lampu Terus bayar lampu kan 25 ribu Jadi bayar lampu sama beli beras Ya Kalau beli beras Ya Kalau beli beras Aku gak tau nanti Tanya aja pakai ijal Ya Buat beli beras Terus nanti Aku kan janji buat beli makanan kan Nanti beli makanan Beli makanan apa aja Tapi Jangan yang Mubazir Buat Buat yang manfaat gitu loh Jadi buat Buat kedepan lebih Lebih apa Lebih panjang lah gitu Kalau bisa ya Nanti Pokoknya Koordinasi lah sama kai ijal Aku gak ngerti Ya Ini pegang segini Nanti buat Sama kai ijal ya Buat makan maksudnya Nanti tanya-tanya sama kai ijal Oke Berasnya Jangan lupa Dibeli nanti Buat masak Masak di Mejikom baru Ya Ya udah Ya udah Nanti Nanti Pokoknya atur Semuanya Pokoknya Rani Sehat Terus Semangat Dan nanti Bang Adip kesini lagi ya Oke teman-teman Karena udah maghrib Kita Udahin vlog ini Saya Edith Wafi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh